Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi pengalaman cara pasang arde listrik rumah atau cara pasang grounding listrik rumah kali ini kita akan memasang grounding atau low-order listrik rumah menggunakan kabel berwarna hijau dengan ketebalan atau dengan ukuran kabel 4 mm atau 4 mili seperti ini kabelnya kita akan menggunakan kabel ini untuk grounding kita akan memasukkan kabel ini ke dalam paralon kita juga akan menggunakan besi yang dilapisi dengan tembaga kemudian selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam bumi atau ke dalam tanah tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua karena like dan subscribe itu gratis tidak bayar like dan subscribe akan sangat membantu untuk kemajuan channel ini kedepannya agar semakin maju dan terus berkembang dan terus membuat video-video terbaru tentunya yang bermanfaat untuk kita semua Oke kita ketuk terus besinya ini kita masukkan ke dalam tanah sampai benar-benar masuk dan bisa tenggelam dan casingnya ini casing kemudian agar bisa ditutup dan bisa dibuka kembali selanjutnya kita masukkan kabel untuk ground atau untuk arde ini ke dalam paralon nah ini saya masukkan dulu yang ke MCB atau ke kotak LCB untuk selanjutnya kalau sudah cukup untuk bagian dalamnya kita memasukkannya ke dalam paralon yang ke bawahnya seperti ini untuk paralon listriknya ini juga Anda bisa menanamnya di dalam tembok atau di dalam dinding Anda bisa mengenggelamkannya ke dalam plesteran tapi kali ini saya mau membuat paralon dengan metode timbul di luar atau dipasang di luar tembok selanjutnya kita keluarkan kabel yang ke bawah ini untuk warna kabelnya Anda bisa menyesuaikannya di tempat Anda kali ini saya menggunakan kabel dengan warna hijau karena di tempat saya bekerja sekarang kabel ground atau kabel arde listrik ini menggunakan kabel yang berwarna hijau jadi kita harus mengikuti aturan dari negara tersebut selanjutnya kita masukkan dan juga kabelnya kedalam paralon sambungan yang pendek yang ke bawah ini agar nanti sampai ke besi ground atau besi arde ini kabel akan tetap berada di dalam paralon tidak ada yang tertanam di dalam tanah ataupun terkena adukan semen selanjutnya kita kupas kulit kabelnya agar nanti kemudian bisa diklaim atau bisa dibaut dengan besi arde listrik ini selanjutnya kalau ada lebih kita gulung saja di dalam lebih baik lebih daripada pas-pasan karena nanti kalau ada masalah kita bisa mengeceknya dengan mudah selanjutnya kita kencangkan bautnya menggunakan kunci baut seperti ini kencangkan sampai benar-benar kencang agar kabel dan besi ground bisa menyatu dengan kuat tidak akan terjadi konslet dan tidak akan terjadi masalah di kemudian hari kita harus mengencangkan bautnya ini sampai benar-benar kencang dan benar-benar kuat tidak ada lagi longgar-longgar di kabel ground ini kemudian kita kita tes dulu selanjutnya kita mencoba untuk menutupnya kembali dan untuk sekelilingnya ini nantinya kita bisa taruh dengan adukan semen Oke selanjutnya kita lihat di bagian dalamnya seperti ini nah ini kabel yang kita keluarkan dari luar tadi sudah ada di dalam dan berkumpul semua di sini semua kabel berkumpul di kotak mcb atau kotak elcb selanjutnya kita akan memasukkannya ke sebelah kanan ini ada dua konektor di kotak mcb ini yang sebelah kanan saya mau gunakan untuk kabel ground dan yang sebelah kiri ini konektor yang sebelah kiri saya mau gunakan untuk kabel netral dan ada besi yang di di tengah ini yang melintang ini nanti untuk tempatnya lgb dan mcb untuk dipasang berbaris di besi yang bagian tengah ini untuk warna kabelnya bisa disesuaikan di tempat Anda kebetulan di tempat saya bekerja yang sekarang warna kabel untuk yang warna hijau harus digunakan untuk ground dan yang warna hitam kita disini menggunakan untuk netral dan warna selain hijau dan hitam ada warna merah ada warna putih dan warna biru disini selalu digunakan untuk pasa atau untuk setrumnya kabel ground ini sangat penting fungsinya untuk instalasi listrik di rumah karena kabel ground ini akan menjaga atau mengantisipasi kalau ada petir juga kabel ground ini akan bisa menghalau petir dan juga bisa menangkal terjadinya ke setrum kalau anda menggunakan kuda-kuda atau rangka atap baja ringan tentunya harus disambungkan dengan kabel ground ini kabel ground ini semuanya ini ada 14 yaitu akan didistribusikan ke semua bagian bagian stop kontak bagian lampu bagian kipas dan bagian AC untuk lampu dan kipas kita menggunakan kabel dengan ukuran 1,5 mm dan untuk stop kontak kita menggunakan kabel dengan ukuran 2,5 mm dan oke kabel yang warna hijau ini jumlahnya ada 14 nantinya akan disatukan dan disambungkan ke konektor yang ada kabel dari ground yang dari luar tadi nanti yang warna hijau ini semuanya akan berkumpul semua yang berwarna hijau semua untuk kabel ground atau kabel arde listrik penampakannya akan seperti ini yang warna hijau untuk ground yang warna merah saya mau menggunakan untuk pasa atau untuk setrum dan yang warna hitam kita mau menggunakan untuk netral kabel yang berwarna merah ini nanti akan disambungkan ke MCB untuk kabel yang berwarna hitam nantinya kita akan kumpulkan disini di sebelah kiri nanti akan dikumpulkan disini untuk kabel netral yang warna hitam oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati